Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Puji dan syukur kita panjatkan ke hadrat Allah SWT Salawat dan salam semoga terlipas surat Kepada jungjunan alam Yani habibuna wa nabiun Natu Muhammad SAW Kepada keluarganya, para sahabatnya Para pengikutnya Min yaum ya hadai ila yaum ya kiamah Amin ya wa alamin Baiklah teman-teman Pada pagi hari ini langsung saja Kita akan memberikan Tawasiyah Wabil khusus kepada diri saya sendiri Dan umumnya mudah-mudahan ada manfaatnya Bagi kawan-kawan semuanya Amin ya wa alamin Baiklah Dalam tausiyah pagi ini Akan mengambil tema Yaitu taat kepada Allah Taat kepada Rasul Dan taat kepada pemerintah Dalam ala urqan Kita sudah sering mendengar Atiullah wa ati wa rasul Wa ulil amri mingkuh Taatlah kamu kepada Allah Dan taatlah kamu kepada Rasul Dan juga kepada pemerintah Dari kalian Kalau kita jabarkan Karena kalau kita artikan Tentunya sangat luas Karena Ilmu Allah itu Ibaratnya Sekalipun Langutan Menjadi tinta Kemudian Kemudian pohon-pohon Menjadi Apanya itu Kalam penanya Kemudian daun-daun Menjadi kertasnya Itu sangat luas Jadi pengertian Ati Allah wa rasul Pun sangat luas Baiklah Di Kesempatan pagi ini Kita akan membahas Tadi Yaitu Taat kepada Allah Taat kepada Allah Artinya Taat itu ikut Murut Ya Saat Itu secara Kalian sebesar Seperti itu Jadi Didasarkan Taat kepada Allah Kita ibadah Didasarkan Taat kepada Allah Kita beramal Soleh Didasarkan Taat kepada Allah Kita berbuat Baik Baik Sesama manusia Maupun Sesama mahluk Allah lain Allah sudah memberikan Peraturan-peraturan Sembilikan rupa Ya Kepada kita semua Agar diikuti Seperti Allah Merintahkan Ibadah Kita ikuti Allah Suhanahu wa ta'ala Melarang Berbuat zalim Berbuat keruksakan Di buka bumi Kita ikuti Itu Secara Garis besar Kemudian Teman-teman Taat kepada Rasul Disini Yang dimaksudkan Taat kepada Rasul Adalah Taat kepada Rasul Allah S.A.W Ya Habibuna Wa Nabiuna Nabi Muhammad S.A.W Jadi Taat kepada beliau Juga mengandung Arti Apa yang beliau Jalankan Sunnah-sunnah beliau Kita ikuti Kemudian Ahlak-akhlak beliau Yang menjadi Uswatun Hasanah Kita ikuti Kita praktekin Dalam kehidupan Sehari-hari Coba Rasul Rasulullah S.A.W Dihutus Oleh Allah Untuk Menyempurnakan Ahlak Inna Mabu Istu Li Kutami Ma Ma Kalimah Lah Halal Ini taat kepada Rasulullah Dalam arti Kita ikut Sunnah-sunnahnya Apa yang Disabdakan oleh Paduka Baginda Rasul Baik Dalam hadis Yang Sohe Yang Hasan Hadis Kudusi Dan lain-lainnya Kita ikuti Sebab Al-Quran Dan hadis Merupakan Sumber Sumber Pengamilan Dalil Pedoman Bagi kita Umat Islam Adalah Al-Quran Dan hadis Al-Quran Firman Allah Kalamun Kodimun Layumal Lusama'uhu Tanah Jaha Angkawrin Wafirin Wamin Niyatin Kemudian Hadis Hadis Sabda Rasulullah Kauli Kauli Ya Ada juga Pekerjaan Nabi Menjadi hadis Itu diantaranya Hadis Sunnah Kita ikuti Justru itu Al-Quran Dan hadis Yang menjadi sumber Pedoman Berkumpul Islam Kita harus Belajari Agar kita Bisa Mengikuti Perintah Perintah Allah Taat Kepada Allah Dan bisa Taat Kepada Rasulullah S.A.W Kenapa Kita harus Mengikuti Hadis Sebab Secara Jalan Langsung Hadis Itu Adalah Firman Allah Secara Jalan Jadi Pendekata Dari Allah Sebab Allah Al-Quran Menjelaskan Wama Yantiku Anil Hawa In Hwa Illa Wahyuyuh Kami Tidak Wama Yantiku Beliau Tidak Berbicara Dari Hawa Nafsuna Hawa Nafsunya In Hwa Illa Wahyuyuh Kecuali Beliau Baginda Rasul Berikan Wahyuh Teman Teman Jadi Kita Umat Baginda Rasulullah S.A.W. Taat Kepada Beliau Mencintai Beliau Maka InsyaAllah Kita Akan Bersama Beliau Di Surga Amin Itu Yang Kedua Selanjutnya Teman Teman Pembahasan Yang Ketiga Taat Wa Ulil Ambriminkum Disitu Tidak Ada Wa Ati Ulil Ambriminkum Menurut Pak Ulama Al-Tafsir Disitu Ngandung Pengertian Wa Ulil Ambriminkum Tidak Pakai Taat Jadi Kalau Seandainya Pemerintah Itu Silah Kata Tidak Bertolak Belakang Apa Kebijakan Kebijakannya Dengan Agama Tidak Bertolak Belakang Agama Maka Maka Boleh Kita Taati Harus Kita Taati Harus Kita Taati Ada Dikatakan Berang Siapa Tidak Taat Kepada Pemerintah Yang Baik Maka Kita Akan Rugi Dunia Berang Siapa Tidak Taat Kepada Pak Ulama Kita Akan Rugi Akhirat Dalam Arti Kita Menyesal Tidak Punya Ilmu Pengetahuan Karena Kita Jauh Dari Pak Ulama Jadi Taat Kepada Pemerintah Selagi Kebijakan Kebijakan Peraturan Beratiran Tidak Bertolak Belakang Dengan Norma Agama Islam Sebab Jika Melanggar La To'ata Lil Makhluk Fi Masyat Tidak Ada Taat Kepada Makhluk Dalam Masyat Kepada Allah Jadi Sekalipun Dari Pemerintah Kalau Memang Itu Bertolak Belakang Dengan Syara Dengan Syari'an Maka Kita Tidak Usah Ikut Itu Maknanya Wa'ulil Ambilikum Taat Kepada Pemerintah Teman-Teman Semuanya Jadi Untuk Itu Sekali lagi Ini Perkara Tiga Ini Taat Kepada Allah Allah Pencipta Alam Semesta Taat Kepada Rasul Rasulullah Nabi Allah Kekasih Allah Yang Disintai Allah Bawa Risalah Bawa Rahmat Bagi Seluruh Alam Selesa Jantat Kepada Pemerintah Di Dunia Ini Untuk Melangsungkan Apa Namanya Ketertiban Keamanan Kejahteraan Karena Ada Pemerintah Coba Kita Bayangkan Kalau Tidak Ada Semana Ya Tidak Keamanan Mungkin Disana Sini Kejahatan Berajalela Yang Kuat Semakin Kuat Yang Semakin Lemah Itu Gambarannya Baiklah Teman-teman Sampai Disini Jumpa Kita Dalam Apa Namanya Tosyah Pagi Di Jalan Ini Dekat Jalan Sebetulnya Saya Sedang Belanja Nantar Istri Sekalian Jadi Sampai Disini Duduk Kurang Lebih Mohon Maaf Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Boil Sudah Boil